Pemirsa upaya untuk menambah jumlah bahan baku air, PDIM akan merilis program embung di mana pemerintah kota Surabaya pun mendukung penuh program ini. Bahkan Pemkot memberikan kesempatan untuk mengelola air yang tertandon pada mini bosom yang ada di beberapa wilayah Surabaya. Dalam waktu dekat, Pemirsa pihak PDIM akan melakukan tes kualitas air sebelum dilakukan proses pengelolaan. Semakin minimnya kualitas air baku di sungai Surabaya membuat PDIM bertekad untuk mencari sumber air baku yang lain. Salah satu potensinya adalah menjadikan tampungan air waduk sebagai sumber air bersih. Rencana itu pun telah ditampung Pemkot dan akan segera ditindaklanjuti. Upaya ini layak dilakukan untuk menambah sumber air baku yang selama ini didapat dari sungai dan juga dari umbulan yang hanya sedikit jumlahnya. Beberapa waduk yang bisa dimanfaatkan PDIM nantinya adalah di Beratang, di Kalidami, Monerjo, dan juga di Morok Rembangan. Waduk atau bosom itu bisa digunakan, namun dengan rangkaian cek terlebih dahulu. Existing itu adalah satu, untuk menampung air pada saat hujan, supaya overflownya bisa ditampung di situ sambil kemudian kalau air lautnya turun baru bisa dikeluarkan secara perlahan ke saluran trenase. Yang kedua untuk mengurangi intrusi air laut. Yang ketiga juga untuk menambah kualitas air bawah tanah. Nah hubungannya dengan PDIM apa? Kalau embung-embung itu cukup banyak dan kubikasinya cukup besar, berarti menjadi salah satu potensi untuk pengambilan air baku selain langsung dari sungai dan sebagainya. Nah tadi kita sudah bicarakan beberapa lokasi, sebetulnya kalau existing kita sudah ada. Kalau ngomong bosom, sebetulnya ada bosom Kalidami, ada bosom Monorejo, ada bosom Beratang, dan lain sebagainya. Itulah yang nanti akan dilakukan pengetesan. Kualitasnya seperti apa? Kuantitasnya seperti apa? Kalau itu mencukupi berarti di situ tinggal ditarik pipanya saja untuk kemudian dilakukan pengolahan untuk disalurkan ke masyarakat. Hendro menambahkan, jika memungkinkan untuk pengelolaan air PDIM nantinya tinggal ditarik pipa dari waduk tersebut untuk kemudian dikelola menjadi air bersih dan disalurkan langsung ke masyarakat. Dinas PU Binamarga dan Pematusan nantinya juga akan ambil bagian untuk pengaturan elevasi di masing-masing waduk. Sebab sejauh ini waduk dipakai untuk tampungan penarikan air dengan rumah pompa saat terjadinya genangan atau banjir. Terima kasih.